Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang untuk saudara-saudaraku Dimanapun anda berada Di siang yang cerah ini Di siang yang penuh semangat ini Saya berharap anda sekalian Saudara-saudaraku dimanapun anda berada dalam keadaan sehat Keluarga juga sehat Begitu ya semoga Anda semua dalam kondisi nyaman Damai Dan semoga selalu berbahagia Sahabat-sahabatku yang insya Allah cerdas hati Dan pikirannya izinkan saya Untuk siang ini menyampaikan sebuah materi Yang cukup penting tentunya Dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua Sahabat-sahabat sekalian Materi di siang ini Saya beri judul Jangan beri pernyataan Tapi berikanlah Pertanyaan Oke Sahabat-sahabatku sebelum kita kupas materi ini Sebelum kita bahas materi ini Silahkan anda untuk like, komen, subscribe Dan tentunya jangan lupa ketuk tanda lonceng Agar anda dapat selalu update dengan video-video saya Yang terbaru agar video-video saya dapat selalu mampir Di peranda anda haa Oke sahabat-sahabat sekalian Saya anda dan semuanya dalam kehidupan ini tentunya Mempunyai problem masing-masing Ada yang mempunyai problem keluarga, pekerjaan, ada yang problem di masyarakat Ya Begitu ya Sahabat-sahabat sekalian Dari kita kecil menjadi remaja Dewasa dan akhirnya kita Belajar pekerja Atau menekuni sebuah pekerjaan ya Tentunya ada problem-problem gitu ya Ada masalah-masalah yang selalu hadir Setiap saat hadir begitu ya Itulah kehidupan Dan ketika Ketika kita dalam proses Untuk mencapai target Atau untuk menapaki sebuah tangga Keberhasilan Artinya dalam proses pencapaian itu Yang terjadi pada diri kita adalah pasang surut Artinya begini Kita pernah di masa remaja itu ya Bahkan mungkin Mungkin saja Kita Waktu belum menikah gitu ya Walaupun tidak banyak kita pernah berhasil Secara ekonomi finansial kita Apa ya Mampu Uang selalu ada Disaku Teman banyak dan sebagainya Atau di awal Atau setelah kita menikah Kita Bekerja itu Beruntuk Terus begitu Tapi dalam prosesnya Dalam prosesnya kita Atau banyak orang yang mengalami Jatuh bangun Begitu loh Artinya Artinya fasenya itu Jadi kadang kita berada dalam fase Berhasil Kita dalam fase nyaman Kita dalam fase Atau di tempat yang Secara Ekonomi Finansial Atau secara Secara keberhasilan Secara keberhasilan Kita itu Sudah Menempati Begitu Artinya kita sudah Sudah dalam posisi Bisa dinilai berhasil Begitu Jadi Suatu saat Kita bisa dalam posisi Atau di grafik Atau di Tempat yang dianggap Atau bisa dinilai berhasil Tapi suatu saat Dalam proses perjalanan Waktu itu Kita kadang jatuh Artinya Pekerjaan kita Bisa hilang Atau kita Di PAK Atau Karena sangking Banyaknya kompetitor Sehingga Bisnis kita itu Anjlok turun Dan Bisa juga Apa itu Collapse Atau Bubar Begitu Artinya dalam Dalam hal lain Juga bisa jadi Artinya kita ketika Masih Dalam posisi Muda Remaja Atau di awal-awal Pernikahan itu Kita Dalam proses pencapaian Sesuatu Kita Bisa dianggap berhasil Tapi dalam proses selanjutnya Kita Jatuh Terpuruk Ya dari sisi ekonomi Menurun Dan sebagainya Dan sebagainya Disini Saya akan memberikan Sebuah Perbandingan Begitu Artinya apa Kita mungkin pernah mendengar ya Bahwa untuk Menggenjot Atau untuk Menyemangati Kita Kita Mungkin ikut Seminar Atau ikut Sebuah Pertemuan Yang disitu adalah Untuk pemberdayaan diri Untuk menyemangati Sehingga kita Ikut Kelas ini Itu Begitu Kita Ikut Dalam Sebuah Acara Yang Di acara itu Ada Seorang Narasumber Atau seorang Yang Seorang Motivator Begitu Dan sebagainya Dalam Prosesnya Kita Ini kan Karena Informasi Tentunya Kita mendapatkan Informasi Bahwa Agar Usaha Atau pekerjaan Yang kita Lakukan itu Bisa Ada pencapaian Lebih cepat Agar kita Tetap Semangat Maka Kita Memberikan Kita Men sugesti Diri Begitu Biasanya Yang dilakukan Adalah Kita Men sugesti Diri Bahwa Seakan-akan Kita itu Sudah Mampu Seakan-akan Kita Men sugesti Diri Agar kita Itu Seakan-akan Kita itu Sudah Memiliki Keberhasilan Itu Artinya Ketika Katakan Kita Keuangan Menipis Atau Kita Jatuh Collapse Kita Memotivasi Diri Bahwa Kita Seakan-akan Begini Kita Memotivasi Diri Kita Men sugesti Diri Bahwa Kita Punya Uang Satu Miliar Saya Sudah Memiliki Uang Dua Miliar Saya Sudah Memiliki Harta Sekian Ketika Kita Memberikan Pernyataan Seperti Itu Kita Memberikan Pernyataan Disitu Seperti ada Penolakan Begitu Dari Dalam Artinya Begini Misalnya Kita Mengatakan Saya Sekarang Punya Uang Satu Miliar Saya Sekarang Saya Menjadi Direktur Saya Sekarang Punya Pekerjaan Yang Bergaji Tinggi Dalam Diri Anda Muncul Apa Sebuah Apa Ya Sebuah Kata-kata Sebuah Kalimat Menanyakan Artinya Karena Anda Memberikan Pernyataan Maka Ada yang Dalam diri Anda Itu Meragukan Begitu Misalnya Saya punya Uang Sepuluh Miliar Atau Saya Punya Uang Dua Miliar Maka Diri Anda Dari Dalam Itu Mengatakan Ah Mosok Sih Mosok Kamu Punya Uang Sepuluh Miliar Atau Dua Miliar Uang Kamu Makan Di warung Aja Ngutang Katakan Begitu Jadi Dibantah Begitu Oleh Diri Anda Karena Anda Memberikan Sebuah Pernyataan Yang Pernyataan Itu Apa Ya Yang Jauh Dari Kenyataan Itu Maksud saya Solusinya Solusinya Yang Tepat Yang Bagus Yang Memberdayakan Ya Adalah Anda Memberikan Pertanyaan Begitu Misalnya Begini Mungkin dulu Anda Pernah Sukses Pernah Kaya Pernah Berhasil Jika Sekarang Anda Tidak Atau Collapse Atau Jatuh Atau Anda Sekarang Jatuh Terpuru Kondisinya Sangat Jauh Berbeda Sangat Jauh Berbeda Dengan Kondisi Anda Waktu Dulu Ya Mungkin Sepuluh Tahun Yang Lalu Begitu Maka Berikan Pertanyaan Kepada Anda Saya Dulu Itu Bisa Sukses Saya Dulu Itu Punya Omset Satu Milyar Dalam Satu Bulan Berikan Pertanyaan Ijin Allah Melalui Ijin Tuhan Insya Pertanyaan Anda Akan Dijawab Karena Alam Semesta Itu Akan Menampung Semua Pertanyaan Anda Semuanya Akan Ditampung Dan Akan Diberikan Jawaban Seperti Otak Anda Ketika Anda Ditanya Ketika Anda Ditanya Pak Mas Kalau Hal ini Dibiginikan Bagaimana Otak Anda Akan Mencari Jawaban Ketika Anda Belum Ketemu Atau Anda Belum Menemukan Jawaban Ketika Otak Anda Belum Menemukan Jawaban Maka Anda Akan Mencari Terus Jadi Sekali Lagi Jangan Berikan Pernyataan Tapi Berilah Pertanyaan Jadi Jika Ada Suatu Problem Semisal Hari Ini Finansial Anda Jatuh Anda Kekurangan Anda Dalam Kondisi Terhimpit Terjepit Sedang Tidak Beruntung Maka Berikan Pertanyaan Semisal Begini Oke Saya Menerima Kondisi Seperti Ini Sekarang Solusinya Bagaimana Begitu Berikan Pertanyaan Kepada Alam Semesta Insya Allah Pasti Alam Semesta Akan Menjawab Alam Semesta Akan Merespon Dan Anda Akan Menerima Jawabannya Begitu Jadi Berikan Pertanyaan Artinya Anda Tetap Ikhtiar Seperti Biasa Tetap Anda Itu Bekerja Beraktifitas Begitu Oke Jadi Berikan Pertanyaan Bukan Pernyataan Karena Begini Kalau Pernyataan Itu Kecenderungannya Adalah Istilah Jawabannya Ngetai Atau Tidak Mempercayai Contohnya Begini Semisal Semisal Kita Itu Punya Pernyataan Bahwa Kita Itu Menjadi Seorang Milyader Atau Kita Menjadi Seorang Pemimpin Sebuah Perusahaan Atau Kita Memberikan Pernyataan Bahwa Kita Mampu Memberikan Atau Bisa Kita Mampu Menyelesaikan Sebuah Permasalahan Yang Besar Maka Diri Anda Akan Bertanya Apa Betul Tenantah Artinya Perkataan Apa Betul Atau Tenantah Iyakah Itu Semacam Ngetai Atau Menumbangkan Itu Menumbangkan Atau Merobohkan Pernyataan Anda Bisa Dimerti Jadi Yang Bagus Yang Tepat Adalah Berikan Pertanyaan Tanyalah Alam Semesta Tanyalah Alam Semesta Ini Katakan Saya Terima Masalah Ini Saya Ikhlas Saya Terima Masalah Ini Sekarang Solusinya Bagaimana Bertanyalah Di dunia Ini Tidak Ada Sesuatu Yang Gratis Apa Yang Anda Kerjakan Apa Yang Anda Lakukan Pasti Ada Balasannya Pasti Panen Itu Intinya Jadi Apa Yang Anda Lakukan Selama Anda Itu Gagal Dan Sebagainya Itu Pasti Akan Dibalas Anda Pasti Akan Diberi Anda Pasti Akan Menerima Upahnya Dan Ingat Jangan Anda Menempati Hak Prerogatif Tuhan Artinya Anda Tidak Boleh Menentukan Bahwa Rizki Ini Harus Dari Sini Itu Yang Tidak Boleh Jadi Biarkan Alam Semesta Mencari Jalannya Tunggu Saja Keajaibannya Oke Oke Mohon maaf Jika ada Kekurangan Mungkin Hanya Ini Yang Bisa Saya Berikan Oke Jika Jika Ada Kekurangan Dari Materi Ini Semata Mata Datang Dari Saya Jika Ada Kebenaran Jika Ada Manfaat Dari Materi Ini Semata Mata Datang Dari Allah Allah Yang Maha Agung Maha Besar Dan Maha Bijaksana Oke Terima Kasih Salam Sehat Salam S5 Yaitu Ternyata Untuk Sembuh Sehat Caranya Sangat Sederhana Sekali Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Baravado Lohri